Selamat siang Indonesia, nah kita kuliah nantaran dulu kali ya ke Ciamis. Ada rumah makan legendaris yang bukan hanya menyajikan aneka masakan durami. Nah, good people nih bisa pilih bahkan tangkan sendirikannya. Bisa pilih bahkan kalau mau tangkap sendiri guraminya di kolam atau balong kalau di sini disebutnya. Jadi salah satu keistimewaan kulineran di tempat satu ini. Nah, good people, di rumah makan Haji Imi ini, ini salah satu kehasan yang memang ikan guraminya masih segar. Dan kita akan olah ikan guraminya menjadi guraminya bakar. Gurami juga merupakan komunitas unggulan kawasan ini. Dari kolam warga, gurami dijual ke pasar, bahkan ke berbagai daerah. Nah, kalau di sini ikan langsung diolah, jadi aneka sajian. Sesuai pesanan, gurami bakar salah satu pilihan sekaligus andalan. Cara dan proses memasaknya sama sejak menyaji 50 tahun yang lalu, good people. Ya, ibu ini lagi bakar, ini good people. Saat ini saya berada dengan ibu Nuriani. Iya. Nuriani ini adalah generasi kedua dari rumah makan Haji Imi. Nah, ini lagi di mana di prosesnya, ibu? Lagi dibakar, bakar, ini pakai minyak dikit, biar apinya merata. Terus nanti kan matangnya merata sampai ke dalam-dalam gitu. Nah, ini memang khasnya di rumah makan ini, memang ikannya segar ya? Iya, jadi fresh. Kenapa itu, Mbak Dik? Biar ini orang-orang, ini kan enak, kalau fresh itu enak. Jadi ambil langsung dari kolam. Jadi kan yang beli itu, gak was-was, ini ikan mati gitu. Jadi kelihatan yang mau beli itu bisa milih-milih dulu gitu. Tuh, iya. Hmm, aroma-aroma ikan. Gurami bakarnya udah terasa nih. Waduh, jadi tambah. Laper, laper. Selain bakar gurami gorengnya, tak kalah istimewa. Segar gurih ikan kalau digoreng jadi bertekstur lembut di dalam, krenyes di luar. Menambah kekasan, ikan berpadan dengan ini. Racikan sayuran segar dengan sambal kacang alias karedong. Plus nasi pulen hangat, plus sambal. Sudah siap, langsung santap. Nah, di rumah makan haji ini, ini. Gurami bakarnya ini dikasih 4 sambal. Di sini ada sambal kacang, ada sambal kecap, sambal terasi, sama ini sambal kecombrang. Nah, kita coba dulu bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya umpuk banget, dan ada rasa manis-manisnya gitu dikit ya. Karena mungkin ikannya masih segar gitu. Dan ini ditambah dengan sambal kecombrang. Hmm. Rasanya tambah segar. Gurami siap dinikmati mulai 100 ribu rupiah per ekor, tergantung berat dan ukuran. Gurami ciamis yang memang bercita rasa khas, ditambah sensasi pilih sendiri, dan diolah segar seperti inipun. Sejak lama memikat banyak penikmat. Sudah lama, andalannya ya bakar ikan. Menu andalannya bakar ikan dan bumbunya memang beda yang lain. Rumah makan ikan gurami ini berlokasi di Jalan Pelitagra, Haji Gembur, Ciamis, Jawa Barat. Siap-siap pilih, bahkan tangkap sendiri. Kemudian dinikmati. Yopi Andreas, laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!